Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys hari ini pi browser sudah bisa diakses ya teman-teman ya dan ada salah satu eh project dalam pihak katon yang menurut saya agak apa ya agak unik dan agak menarik untuk kita bahas ya teman-teman jadi ada salah satu project namanya pi property Indonesia guys nah dari namanya aja ya teman-teman ya ini sudah pasti dari Indonesia dan ini bergerak di bidang properti ya teman-teman ya Nah siapa ya yang nggak pingin punya properti di Indonesia hahaha pasti pingin punya dong Oke kali ini kita bahas ya teman-teman ya kita klik kita bahas guys apa sih eh visi dan misi dari pi property Indonesia ini guys kalian simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya Oke silahkan kalian masuk ke pi browser ya kemudian kalian pilih pi brainstorm ya kemudian kalian tinggal klik aja ya pi property nah nanti otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya pi property Indonesia kalian tinggal klik aja ya teman-teman nanti akan berubah tampilan eh berubah tampilan seperti ini ya Oke disini eh ada url-nya ya url github repo url nah disini ada nih https www.piindoya.com kalian tinggal copy aja ya kemudian kalian tinggal tempelkan di di Chrome atau di browser pi network ya Oke disini saya ingin lihat dulu ya teman-teman eh deskripsinya seperti apa ya Oke ini versi bahasa Inggrisnya ada ya di atasnya transaction tipenya ada nih bahasa Inggris juga kemudian ini ada eh kepalanya ya di sini head of pi property Indonesia kita Scroll lagi kebawah kemudian di sini ada versi bahasa Indonesia nya ya teman-teman di sini eh pi property Indonesia merupakan peserta hackathon yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem pi network Oke ya di sini sudah ada nih diterangkan pi property Indonesia merupakan peserta hackathon ya yang berkontribusi dalam pengembangan ekosistem pi network jadi pi property Indonesia ini berpartisipasi di ekosistem pi network juga ya teman-teman kemudian eh di bawahnya lagi pi property Indonesia bertujuan agar memudahkan para pioner Indonesia untuk memiliki rumah impian mereka tersaji dalam bentuk pelayanan jasa pembelian perumahan dengan berbagai tipe kelas rumah baik dari perumahan klaster tipe 36 hingga rumah mewah dengan harga miliaran rupiah nah ini ya teman-teman jadi kalian tinggal pilih aja ya mau eh tipe yang biasa ya atau tipe yang mewah nah yang mewah ini tentu harganya mungkin bisa miliaran ya miliaran bahkan puluhan miliaran guys kalian tinggal pilih aja ya sesuai dengan kemampuan kalian ya teman-teman tentu kalau untuk sekarang mungkin project ini masih belum bisa berlaku ya teman-teman ya kalaupun seandainya pi property Indonesia ini bisa diterima dan jadi pemenang hackathon mungkin ini bisa diterapkan di Indonesia ya oke kemudian disini kita lanjut aja ya di bawahnya jenis transaksi ya jenis transaksi yang digunakan tentunya menggunakan pcoin oke tentu ya teman-teman karena ini merupakan ekosistem pi network kita transaksinya harus menggunakan pi coin tapi ingat ya teman-teman ini berlaku hanya ketika nanti open my net guys karena kalau sekarang ya kita transaksi menggunakan coin pay ini bisa bermasalah ya teman-teman apalagi sekarang eh coin pay masih belum eh apa ya belum belum ada nilainya ya sekarang ya karena semua orang itu masih menantikan open my net dan mekanismenya seperti apa nanti guys ya kita tunggu aja nanti ya seperti apa ya mekanismenya oke kita lanjut ya dan pi property Indonesia yang akan mengurus segala bentuk regulasi serta menyelesaikan administrasi pioner sehingga dapat menempati rumah yang sudah dibeli oleh pioner tersebut oke jadi administrasi serta regulasinya nanti akan diurus oleh eh pemilik atau developer pi brainstorm pay ini ya teman-teman ya nanti akan diurus oleh orang-orangnya pi property Indonesia ini nah jadi mudah ya teman-teman ya sudah transaksinya menggunakan coin pay ya maka untuk kalian para teman-teman pioner jaga coin kalian ya jangan sampai kalian jual murah ya kita tidak tahu nanti masa depan seperti apa apakah coin pay ini akan bernilai tinggi atau coin pay ini akan bernilai rendah nah ini ya jadi jangan sia-siakan kesempatan dan jangan jangan buang-buang waktu ya teman-teman ya Hai kemudian di bawahnya disini ada pimpinan pi property Indonesia ya oke di sini perusahaannya dibentuk oleh nyonya Santa Elizabeth serta Tim work jadi ini eh pemiliknya guys dibentuk ya oleh nyonya Santa Elizabeth beserta timnya ya di sini ada yang pertama ya yuk Yakobus Nahak MPD kemudian di sini yang kedua ada Elizabeth gelora ya kemudian randi Valentino Neobeni kemudian Patricius kosiola STMT kemudian Maximus Embang kemudian Marianus Marioceran kemudian Michael Sapai yang mana mempunyai niat yang sama dan tulus untuk memudahkan para pioner di Indonesia di seluruh Indonesia di sini ada kontak personnya juga ya ada nih nomornya 0831 5122 ya kemudian 2649 atas nama Martin Ibrahim oke ya teman-teman teman-teman jadi di sini eh pembentuknya ya atau onernya namanya nyonya Santa Elizabeth disini ada timnya timnya disini ada sekitar tujuh orang ya teman-teman Oke kita kembali ya sebentar ya Hai nah disini saya ingin melihat ya teman-teman apakah websitenya ini bisa di bisa diakses bisa dibuka atau tidak dan bagaimana tampilan di dalamnya guys kita coba copy dulu ya teman-teman Oke sudah tercopy ya kemudian kita kembali dulu ya disini Oke kita kembali lagi jeder ya Oke kita hapus dulu ya teman-teman teman-teman kemudian kita tempel alamatnya disini kita coba klik Hai bagaimana tampilannya oke tampilannya seperti ini ya teman-teman Oh sorry ini masih ada iklan ya Hai iklan disini guys Oh ini bukan iklan ya teman-teman ya tampilannya seperti ini ternyata kita coba lihat disini guys Oh oke 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 tampilannya malah seperti ini ya malah promosi pipa ya hahaha oke kita Scroll lagi ke bawah ya ini ini barusan saya dapat dari Twitter ya di properti Indonesia Indonesia ini oke kita Scroll lagi guys ke bawah oke Scroll lagi bro ya kita Scroll lagi kita Scroll lagi ya ini malah promosi ya isinya ya teman-teman kita Scroll lagi seperti apa tampilannya guys Oke disini ada nih pipindo oke oke eh tampaknya kita kalau melihat website pindonya ya pipindonya ini tidak ada tampilan yang menarik ya teman-teman kita Scroll lagi ya ternyata tampilan marketplace nya masih belum ada ya teman-teman ya disini cuma dijelaskan cara pengelasan pipa PPR leso kemudian apa penyebab pipa air di rumah pecah hahaha kemudian ada harga pipa PVC leso murah terbaru kemudian cara mengatasi pipa PPR yang bocor oke tampaknya ini tidak ada yang menarik ya kalau dari websitenya ya ini tidak sesuai dengan deskripsi nya tadi guys oke kita coba lihat read more ya oke mungkin eh website nya ini masih dalam tahap pengembangan ya teman-teman kita positive thinking aja ya oke kita kembali aja ya teman-teman oke kita kembali lagi guys oke kita kembali lagi oke kembali lagi ya teman-teman kita kembali lagi wah banyak betul ini kita kembalinya oke oke ini malah overload lagi oke bagi kalian yang pingin kepo-kepo ya teman-teman kalian tinggal masuk aja ke brainstorm kemudian kalian tinggal klik aja P property ya property oke masih loading ya teman-teman kita tunggu sebentar nah ini sudah muncul ya disini tinggal kita klik aja ya nah ini ya teman-teman nah bagi kalian pingin yang pingin kepo-kepo ya silahkan ya teman-teman oke disini ada presentasi videonya nih kalian tinggal tonton aja nanti ya disini yang baru like ya menyukai disini baru 1057 ya oke teman-teman itu aja dulu ya review saya di P property Indonesia ini ya kita lihat kita lihat aja nanti ke depannya ya teman-teman apakah ini akan jadi pemenang hakaton dan apakah ini bisa diterapkan nanti di Indonesia wallahualam guys oke itu aja dulu ya informasinya sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh